selamat menikmati so sekarang aku udah sampe di Solo yeay sekarang aku udah di airport di Sumarmo tadi cuacanya tuh buruk banget kita di pesawat goyang-goyang ya aku sama mamaku itu tuh deg-degan banget iya aku baru pertama kali naik pesawat tuh kayak cutak cutak ternyata awannya tuh iya awannya deg-degan banget guys cuma untungnya kita sampe dengan selamat ya puji Tuhan banget so sekarang kita tunggu dijemput sama panitianya see you yeay sekarang sudah dijemput udah nyampe di Solo kita di gimana di pokoknya kita pengen ke hotel dulu karena nanti jam 7 malam bakal ada meeting midway sekarang jam jam birong lagi jam 16 so beberapa jam lagi kita akan meeting bareng Garena let's go ke piala masjid kita lihat kita dapet hotel lain deket bandara deket banget dan ini dia kamar kita kita lihat wow so minimal sekali so sekarang aku pengen apa tuh tatitut so guys aku pengen istirahat dulu lolah banget anjay lah karena kita perjalanan dari Jakarta karena sempet pesawatnya itu boyang-boyang banget karena cuacanya tuh lagi kurang bagus terus juga tadi aduh dekan banget sekarang aku pengen istirahat dulu karena jam 7 pengen kan diamond buang meeting ciao so guys aku udah nyampe tempat buat tunamennya terus kalian meeting dulu ini di lantai duanya guys ternyata banyak banget orang-orangnya guys dan ini tempat tunamennya besok gede banget kan terus aku pengen meeting dulu dan sekarang aku pengen makan katanya sih makanannya kas so much lanjut kita let's go halo guys so sekarang aku udah di tempat meeting dan sekarang aku lagi makan nih sambil nunggu panitianya karena panitianya ninggalin kita aku sekarang lagi makan 2 sup pertama ada sup matahari kedua ada si sup selat cuman aku gak tau tadi sup matahari yang mana tuh kayaknya sup matahari yang gini deh jadi yang sup ini kita siap nah ini ada telurnya terus ada wortel-wortelnya dan di dalamnya tuh telurnya itu kayak ada daging dan ada jagung tuh dan ini rasanya manis banget karena kuannya manis banget benih enak banget so yang komen ya guys ini namanya sup selat atau sup matahari dia kadang solo bantuin komen ya dan ini yang kedua ada namanya sup kalau kataku sih ini sup selat apa kebalik ya guys so yang komen ya orang solo ya jadi di dalamnya tuh kayak ada kentang ada wortel ada daging sama ada telur rebus sama ada salat-salatnya juga ada selada daun selada tuh tapi gak aku kuahin guys karena menurut aku cocoknya dia itu dimakan pas kering-kering gini aja tapi enak aku sukanya sampai ini ini manis banget tuh kayaknya sih ini si matahari seolah dia tadi bentuknya tuh kayak matahari gitu guys tuh ini karena aku udah belas tengah aja jadi mataharinya setengah ini kuahnya beda deh ini kuahnya manis ini kuahnya agak beda rasanya enak banget guys sup apa lagi ini sup yang ini yang ada telurnya kayak gini nih jadi ada telur di luarnya terus dalamnya kayak ada daging nah dapat makan teman-teman so guys aku udah keluar meeting sekarang udah jam berapa nih udah mau jam 10 udah sepi tapi masih ada aja main FF disitu tuh halo mereka latihan buat tunam main FF besok so see you tomorrow hi guys sekarang kali kedua aku di kota Solo dan tadi ngapain mak dan tadi aku udah bangun jam 7 pagi terus udah sarapan dan sekarang sudah jam 11.30 sekarang aku langsung pengen ke eventnya dan kita sekalian mau check out karena aku harus hadir di eventnya jam 12 siang dan jam 4 sore udah harus ke bandara kayaknya buru-buru banget ya cuman sekarang aku udah siap-siap banget nih ready to go so sekarang udah packing-packing juga kita bawa satu koper aja yang gede terus pake aku gini pake baju bu ya karena tunamainya tunamain free fire so saya ikutin aku keseruan aku hari ini yaa halo mas Kaisang halo mas Kaisang yaa ini gimana tunamainya namil banget yaa yaa kalo sepi tuburan oh gitu yaa mas kok badannya bagus mas yaa alhamdulillah bagus itu apa tuh rahasianya mas haa tidur cukup oh tidur cukup oke siap makasih mas semoga lancar tunamainya yaa seap oke guys sekarang aku liat ada hatian panjang banget hatiannya dan kalian tau guys mereka ngatri apa mereka ngatri sang pisang pisang ternak kopi ya ampun panjang banget hatiannya kaisang iya punyanya kaisang semua orang kayaknya udah tau sih iki kopi apa namanya ini ternak kopi mbak ternak kopi yang ini rasa apa karamel karamel ada berapa rasa ayo ayo kita ada kita ada lima rasa gua lima rasa rasa yang pernah ada rasa yang tertinggal rasa yang tertinggal tertinggal oke siap kita ada di jindal, maca atau di sugar, karamel sama ini karamel ya agak manis ya aku coba ya nanti ya semuanya ya aku borong ya siap bener nih bener ya oke siap kamu vlog oh iya aku vlog nanti pasangan juta followernya siap mari kita coba nanti so sekarang aku udah terkenakan menambil sang pisang sekarang mari kita review temen-temen aku pengen makan dulu sang pisang sang pisang, yum ayam pe kopi net warnet yum ayam terus sang kaisang jadi kita dapet 3 produk yang mas kaisang sekarang kita mau makan dulu nah saran aku pengen review juga sekalian guys aku udah makan sekarang dan akhirnya sudah mau mulai kita lihat nih guys kita lihat nih guys kita lihat ya wah rame banget guys ini baru opening wow wow ayo ayah 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 Oh itu Mas Kipran Mas Kipran ya itu guys Mas Kipran Mas Kipran Aduh, pelinga gitu ya Mas Kipran Mas Kipran Mas Kipran So guys, sekarang aku udah di Pernia Wow, rame banget Tadi udah opening Udah tokyo jumpa Dan sekarang aku pake Mabar Sama timnya Mas Kipran Tapi banyak banget Minta foto warna sama aku So, aku pake Mabar efek dulu Tapi sebelumnya foto-foto Guys, aku nemu pro player Hai Gak, gak ikut turnamen Gak, udah jago Udah jago Udah cukup ya Udah cukup ya Udah Turut bertukar ya Semoga bisa main game lain So, acara Mabarnya udah kelar Sekarang aku pengen Akep Akep Di sini Akep Free Fire Yang yang pertama Kalau nggak ada orang tua Aku udah tau juga Saya ada sekali Tapi dua teman di sini Apa nggak ada PA di sana? Sebenarnya susah Kalau mau dikali Akan susah Oh, ada orang di sana Aduh, langsung dikali Langsung dikali Langsung dikali Aduh Ini posisinya nggak enak Mau dibawah Dua Apa ini kelasi ini? Ini posisinya bagus ya Masih dikali Langsung Dan dia posisinya Sepertinya Tim ini Lebih memilih Untuk defense Yang satu lebih penting, kita amatasi dulu kan? Iya, dengan situasi Situasinya, tapi kalau dia terketik dengan posisi Jadi kita tuh So guys, kita udah jam 4 sore Sama gue, salamat, hai Guys, saya lama-lama di sini Karena pesawat udah mau pulang jam 6 Jadi harus prepare, cepat berakat Dan nyampe harus diambil tengah 6 Loh, cepet banget ya, cuman beberapa jam di sini Sebenarnya pengen banget di Solo lama Cuman karena dapet jebnya satu hari, ya satu hari Ini juga dipesanin pesawat sama panitianya sore Jadi harus pulangnya sore So, gini guys, tentang turnamen di Solo Seneng banget karena orang-orang di Solo itu Itu ramah-ramah kalem Karena mereka terkenal dengan santunya Jadi segitu dulu vlog aku Aduh, gila, rame banget guys 2.100 orang lebih yang datang Tadi aku juga udah nge-caster Solo itu kalem-kalem player dan orang-orangnya Mereka foto bareng aja gak barbar guys Gak sebarbar orang Jakarta atau yang lain Mereka tetep kalem dan rapih Dan oke guys, sekian dulu aja deh vlog aku kali ini Itu dia dari Solo Buat temen-temen terimakasih banget temen-temen nonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Subscribe, like, dan tunggu video aku selanjutnya Terimakasih kota Solo, I love you Mwah